Hai Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi bersama saya Fatma Wati Hasan Di kreasi kali ini saya membuat pohon 3 dimensi dari kertas origami Caranya gampang banget, yuk simak videonya sampai selesai Alat dan bahan yang digunakan, bisa lihat disini ya Dan yuk langsung melihat cara pembuatannya Langkah pertama, sediakan kertas origami ukuran 15 x 15 cm Kemudian kita lipat dua seperti ini Lalu kita sediakan pola Disini saya membuat pola bagian atas dan bawah ya Untuk yang ini, pola bagian atas Lalu kita jiplak menggunakan pensil seperti ini Setelah itu, sediakan tiga buah kertas dengan ukuran yang sama Kertasnya dilipat juga ya Lalu kita tumpuk seperti ini Kemudian kita jepit menggunakan paper clip Setelah dijepit, kita gunting sesuai dengan polanya Buka kembali paper clipnya Dan hasilnya seperti ini Lanjut bagian bawah Sediakan kertas origami yang berwarna coklat Ukurannya sama Tapi ini kertas origaminya saya potong dua ya Kemudian kertas origami yang sudah dipotong dua Kita lipat dua seperti ini Lalu sediakan pola batang pohon Kemudian kita jiplak di kertas origaminya Menggunakan pensil Setelah itu, sediakan tiga lembar lagi Dengan ukuran yang sama ya Kita tumpuk seperti ini Lalu kita jepit menggunakan paper clip Setelah itu, digunting sesuai dengan pola yang sudah digambarkan di kertas origaminya Buka kembali paper clipnya Dan hasilnya seperti ini Sekarang kita mulai menyatukan ya Caranya beli lem di salah satu sisi Kertasnya Lalu kita tumpuk seperti ini Beli lem lagi Lalu ditumpuk sampai kertas yang keempat Di kertas yang keempat Beri lem lagi Lalu kita satukan seperti ini Untuk batang pohonnya Kita berikan lem di bagian atasnya saja dulu ya Kemudian ditempelkan seperti ini Lipat kertasnya seperti ini Lalu ambil lagi satu lembar Batang pohonnya Kemudian kita beri lem di bagian atas dan di bagian bawah yang ini ya Lalu kita tempelkan seperti ini Perhatikan cara saya menempelkannya Nah ini batang pohon yang ketiga Cara menempelkannya juga masih sama Di batang pohon yang keempat Beli lem di bagian atas dan bagian bawahnya Sehingga tertempel semua Gunting kertas yang terlihat putih seperti ini ya Setelah itu disini saya membuat buah Menggunakan kertas origami yang berwarna merah Kalian bisa perhatikan cara saya membuatnya Setelah buah kita buat daun-daun kecil Menggunakan kertas origami yang berwarna hijau lebih tua Sekarang kita tempelkan buah dan daunnya satu persatu Terima kasih telah menonton! Nah hasilnya seperti ini Untuk buah dan daunnya saya tempelkan di satu sisi saja ya Sisi yang lain tidak saya tempelkan Sebelumnya saya membuat pohon yang berwarna orange juga Cara membuatnya sangat mudah kan? Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini Semoga videonya bermanfaat bisa membantu kalian mengerjakan tugas sekolah Jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini Dengan subscribe, like, share dan komen di bawah juga ya Wassalamualaikum